oke guys selamat pagi semuanya hari ini gue mau berbagi pengalaman gue tentang upgrade sepeda terutama sepeda gue yang dulu Polygon Xrada 5 ya dulu Xrada 5 tahun 2014 kalau gak salah punya gue tuh yang abu-abu gue pernah upgrade stemnya karena waktu itu gue upgrade sepeda itu juga bukan karena memang pengen upgrade cuma karena gak sengaja gak sengaja karena waktu itu kan kalau kita beli sepeda itu pasti bentuk stemnya mendonga ke atas ya atau bisa dibilang stemnya positif nah waktu itu gue pengen ubah stemnya jadi negatif jadi dibalik dibalik gitu upside down di stem itu kan ada 4 baut ya baut L stemnya berhasil gue balik tapi begitu gue mau pasang kembali baut-bautnya itu ada 3 yang ada 1 yang doll jadi cuma 3 yang berfungsi jadi waktu itu gue pikir aduh mau jadi gimana nih nasib sepeda gue gue gak bisa naik dong karena stemnya kan bautnya doll tinggal 3 yang berfungsi hasil gue berpikir yaudahlah upgrade ganti stem beli di toko sepeda gue jarang beli online sih kalau beli parts gitu karena gue pengen melihat langsung gitu secara fisik karena gue gak mau lihat dari hasil foto Google jadi waktu itu gue gak sengaja pergi ke toko sepeda itu terus gue akhirnya memilih stem yang terkuat dan waktu itu bentuknya pendek stem pendek dan gue memang dikala itu memutuskan memang ingin menggunakan stem pendek ya karena waktu itu kan banyak orang yang naik sepeda gunung di upgrade stangnya yang rise tinggi dengan stem pendek gitu gue beli dan memang kualitas stem itu kuat banget bagus banget baut-bautnya besar-besar banget baut L-nya tapi begitu gue pasang di sepeda gue yang gue rasakan adalah kedua tangan kanan dan kiri gue sakit sekali tangan sampai ke pundak atas itu sakit sekali gue pikir mungkin butuh penyesuaian beberapa hari ternyata gak sampai seminggu tetap sakit ya memang secara fungsi dia bahan dan kualitasnya bagus tapi tidak cocok sesuai dengan size sepedanya dikala itu karena waktu itu Xrada masih mengadopsi 26 inci rodanya belum 27,5 seperti sekarang ini ya poligon waktu itu semua seri sepedanya masih 26 inch alhasil gue pake seminggu gue lepas dan gue balikin ke tokonya lagi jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau upgrade sepeda janganlah mendengar dari kanan kiri kalau bisa dari teman atau apa karena mulailah dari diri kita sendiri karena kita hanya kita sendiri yang tau apa yang sepeda kita butuhkan gitu apa yang diri kita butuhkan apa yang sepeda kita butuhkan kadang-kadang orang baru beli sepeda gue liatin baru beli baru nyampe rumah belum juga gue langsung di upgrade ini hari kenapa sepi banget deh karena hari Senin loh kenapa jadi kayak hari Minggu musuh bebuyutan gue kurang ngajar deh mau gigit gue tiap hari tuh 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 ayo loh gimana guys kalau kalian diikutin kayak gitu mata hari-hari Senin trik banget guys orang-orang rajin olahraga badminton ya jadi tips gue kalau kalian yang suka upgrade sepeda tipe jenis apapun dan merek apapun coba apakah kalian notice kalau part sepeda yang suka gue upgrade itu kebanyakan warnanya black hitam kayak gini pedal kayak chainstay protector warnanya hitam tas pun warnanya gelap gelap semua gue kalau modif sepeda diusahakan gue warnanya dark makanya gue kalau modif sepeda tuh biasanya tersamarkan guys jadi usahakan gue sesuai dengan warna pabriknya gitu misalnya pedal yang mau di gue ganti gitu pedal bawaannya warna hitam ya gue cari parts warna hitam stem yang mau gue ganti warna hitam ya stemnya gue ganti hitam gak gue ganti putih karena waktu itu tiap hari gue mau beli stem itu ya stem pendek untuk XR5 gue di offering ditawarin warna putih kalau gue taruh stem warna putih otomatis udah belang udah jelek banget gue langsung pilih item black biar dia tersamarkan seolah-olah itu bawaan dari pabrik gitu jadi kesimpulan itu kalau kalian mau modif sepeda kita rasa diri kita sendiri dulu gitu apakah perlu modif atau enggak kalau dirasa betul-betul perlu kayak gue kepepet kalau menurut gue sih carilah warna yang tidak terlalu menyolok karena dari segi fungsi kita juga harus perhatikan segi estetika juga dari si sepeda itu ya juga gak sampai kayak belang-belang gitu lah ya ada orang modif sepeda gunungnya sampai loreng-loreng gitu wah mataharinya terik banget ya hmm kemarin ada tuh yang pengen upgrade XR5 dia pengen ganti stang saran gue sih ikutin aja sesuai standar stem ukuran bawaan dia jangan ganti stem yang lebih panjang karena XR5 itu stangnya udah lebar jadi kalau pake stem dengan ukuran lebih panjang dia beloknya itu akan lebih slow lebih lambat manuvernya refleksnya responnya kurang responsif itu sih menurut pengalaman gue yang pernah gue pake karena Xrada Xrada series itu gue udah pake berapa banyak series itu dari 26 inch sampai 27,5 inch belakangan dia kan keluarnya stem pendek dengan stang lebar nah itu sebalans jangan stangnya sempit tapi stemnya pendek itu gak enak banget sega sehnya Terima kasih telah menonton!